Wah, Yuta, hati-hati nih bawa truknya. Jangan sampai penyok lagi ya. Iya, iya. Wah, ya. Kita kena rumahnya siapa ini? Hei, kalian jangan kabur. Waduh, Yuta. Pak polisi kenya ngejar kita itu. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain sakura ya, teman-teman. Yute, Soto, Sate. Kita pergi ke mengkel ya. Kenapa, Yuta? Aku mau ambil trukku. Udah lama nih diperbaiki. Mudah-mudahan sudah selesai. Ayo ikut aku. Kita mau pakai apa, Yuta? Aku mau pakai mobil Kak Sakura saja deh. Oke, kita mau berangkat ya. Nah. Waduh, nanti kalau Kak Sakura mau mobilnya gimana? Kak Sakuranya sedang bantu Pak Takoyaki jualan. Jualan di mana, Yuta? Di kedainya Pak Takoyaki. Nah, kita berangkat dulu nih ke bengkel. Wah, ini dia bengkelnya. Nah, di sana tuh trukku. Mungkin sudah selesai ya. Pak, Pak. Pak. Ah, kamu Yuta kan? Yang pemilik truk itu kan? Iya, Pak. Truk saya sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah saya perbaiki. Tapi saya mau telepon kamu. Mau beritahu truknya sudah diperbaiki. Tapi saya lupa nomor teleponnya. Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang sudah selesai. Nah, Pak. Aku mau ambil nih truknya. Boleh nggak? Oh, tentu saja boleh. Tapi bayar dulu ya. Oke deh, aku bayar dulu nih. Berapa harganya, Pak? 500 ribu. Hah? Mahal sekali. Iya. Soalnya kemarin penyok kanan, penyok kiri. Yuta, gimana? Sudah saya perbaiki. Hah? Kalau begitu, iya deh. Aku bayar saja. Nah, ini uangnya, Pak. Wah, terima kasih, Yuta. Lain kali hati-hati ya bawa truknya. Jangan sampai penyok-penyok lagi. Iya, Pak. Makasih sudah perbaiki truknya. Nah, Sate, Soto, Yute, Yuto. Kita pergi ke tempat Pak Takoyaki ya. Tapi, Yuta. Mobil Kak Sakura gimana? Tinggalin di sini aja deh. Pak, Pak. Aku mau minta tolong lagi nih. Kenapa, Yuta? Ini mobilnya Kak Sakura. Tolong dicat ya. Ganti warna. Mau ganti warna apa, Yuta? Bagaimana kalau ganti warna hijau aja deh? Iya, Yuta. Besok boleh diambil ya. Oke. Nah, kita pergi dulu nih. Ke tempat Pak Takoyaki. Ini dia. Yuta, kemarin kenapa trukmu? Kemarin trukku itu nabrak tiang, tiang listrik. Jadinya penyok deh. Sekarang sudah selesai nih. Di sebelah sini sudah diperbaiki tuh. Oke, kita mau berangkat ya. Kalian mau makan takoyaki nggak? Mau dong, Yuta. Aku mau. Nah, kita mau pergi ke kedai Pak Takoyaki buat makan nih. Oke, kita berangkat. Wah, Yuta. Gimana sih kamu nyetirnya? Kenapa belok sana belok sini? Iya, iya, iya. Ini. Gimana sih remnya? Ah, ini dia. Wah, ini dia kedai Pak Takoyaki. Ciiit. Oke, kita turun. Kak Sakura. Hei, Yuta. Kamu datang ya? Kamu mau makan takoyaki? Bukan, Kak Sakura. Aku mau beritahu nih. Mobil Kak Sakura aku titip di bengkel ya. Soalnya aku mau ganti catnya jadi warna hijau. Oh, iya, iya. Yuta, boleh. Terima kasih ya. Kamu mau catkan. Iya. Aku mau pesan takoyaki nih, Pak. Oh, boleh, Yuta. Kamu mau pesan berapa? Aku mau pesan lima. Oh, oke, oke, Yuta. Aku buatkan dulu. Nah, Kak Sakura. Aku boleh duduk di sana kan? Aku mau makan. Iya, iya. Boleh. Nah, kita makan di sini nih. Wah, kedepak takoyaki sekarang keren ya, Yuta. Ada bebek-bebeknya. Iya nih. Keren nih ada bebeknya. Bebek raksasa. Cuing, cuing. Wih, aku juga mau naik dong, Yuta. Nah, ayo semuanya. Yang mau makan duduk. Iya, Yuta. Ya, kurang satu nih kursinya. Nah, kursinya sudah pas nih. Wah, Pak Takoyaki. Aku juga mau makan dong. Ya, Sakura. Aku buatkan dulu ya. Kamu mau berapa bungkus? Aku satu bungkus aja, Pak Takoyaki. Aku beli satu ya. Ya, Sakura. Nyam, nyam, nyam. Enak sekali nih, Pak Takoyaki. Wah, aku mau bungkus lima ya buat di rumah. Oke, Sakura. Aku buatkan dulu. Aku mau lihat si Yuta dulu deh. Mereka sedang ngapain nih. Yuta. Eh, kalian sedang makan ya? Iya, Kak Sakura. Ini enak sekali nih makanannya. Pak Takoyaki memang pandai memasak. Iya, Yuta. Hari ini makanan kalian semua Kak Sakura yang bayar ya. Wah, makasih Kak Sakura. Hari ini soalnya Kak Sakura baru gajian nih. Oh, gitu ya Kak Sakura. Nyam, nyam, nyam. Enak banget nih. Nah, aku sudah selesai makan. Kak Sakura mau diantar pulang nggak? Soalnya kan mobil Kak Sakura lagi di bengkel. Oh, iya Yuta. Aku mau dong. Aku mau ikut di truk kamu ya. Iya, Kak Sakura. Nah, ayo teman-teman. Kita mau pulang nih. Oke, Yuta. Nah, ayo kita ikut trukku nih. Nah, aku sudah naik. Yang lain ikut dong. Oh, iya Yuta. Aku sudah masuk. Oke, kita berangkat. Wah, Yuta. Hati-hati nih bawa truknya. Jangan sampai penyok lagi ya. Iya, iya. Wah, kita kena rumahnya siapa ini? Rumahnya jadi rusak ini. Hmm, bagaimana ini Kak Sakura? Hah, itu kan rumahnya Pak Polisiken. Waduh, rumahnya jadi rusak ini Kak Sakura. Wah, gawat ini. Ini kan rumahnya Pak Polisiken. Hah, Yuta. Kamu terkena rumahnya Pak Polisiken nih. Hei, siapa sih yang menghancurkan rumahku? Wah, itu suara siapa Yuta? Wah, itu suara Pak Polisiken tuh Kak. Aduh, oh, di sana ada Pak Polisiken nih. Gimana ya? Ayo, Ayo Yuta. Kita pergi minta maaf yuk. Wah, Pak Polisiken. Pak Polisiken. Hmm, kami nggak sengaja nih nabrak rumah Pak Polisiken. Waduh, gimana ini rumah saya jadi rusak. Jadi saya mau tinggal di mana malam ini? Hmm, gimana ya Yuta? Gimana Kak kalau kita kabur saja? Ayo Yuta, kita kabur saja. Hei, jangan kabur. Hei, kalian jangan kabur. Waduh, Yuta. Pak Polisikennya ngejar kita itu. Wah, cepat kabur. Iya, iya. Aku sudah cepat-cepat nih. Gimana ini? Ah, tolong. Ya ampun. Kita harus kabur kemana ini Kak Sakura? Gimana kalau kita ke pantai saja Yuta? Oke, oke, oke. Wah, dia masih ngejar nggak Kak? Ayo, cepat Yuta. Oke deh, aku sudah sampai ke pantai nih. Hmm, ah, malah nabrak dinding nih. Oke, kita mau ke pantai ya. Wah, ah, truk kita malah terbakar ini Kak. Gimana? Ya, Yuta. Gimana ini? Hmm, ayo semuanya keluar dari truk. Truknya sudah terbakar. Iya, Yuta. Terus Pak Polisikennya gimana? Hmm, lebih baik kita ganti saja deh rumahnya. Ah, iya deh Kak. Ya, Yuta. Truk kita masuk bengkel lagi, Yuta. Nah, Sate. Keluar dong, Sate. Kamu masih di dalam truk juga nih. Iya, Yuta. Aku tidak bisa buka pintunya. Ayo, cepat turun. Iya, Yuta. Nah, kita turun nih. Oke. Waduh, trukku harus masuk bengkel lagi. Yah, trukku hilang ini. Gimana? Hahaha. Yuta, Yuta. Wah, Pak Polisikennya datang itu. Wah, Yuta. Kamu sudah merusak rumahku. Kamu harus ganti. Iya deh, Pak Polisiken. Aku akan buat rumahmu jadi bagus lagi nih. Nah, akhirnya rumahnya sudah selesai kubangun nih, Kak. Wah, Yuta. Kamu sudah berhasil bangun rumahnya Pak Ken ya? Iya. Pak Kennya di mana ya? Eh, Kak Sakura kenapa masih berenang aja? Iya, aku baru belajar nih. Baru belajar berenang. Mana Pak Polisikennya? Hei, Yuta. Gimana? Rumahku sudah selesai dibangun atau belum? Sudah, Pak Polisiken. Ini rumahmu sudah selesai kubangun. Wah, kalau begitu. Terima kasih ya kamu sudah membangun rumahku. Yuta, Yuta. Bagaimana kalau kita traktir saja Pak Polisiken makan? Supaya dia lebih senang. Iya, iya. Pak Polisiken mau makan? Tidak. Tidak deh. Aku sudah kenyang. Tadi aku sudah sarapan. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Bersan Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah.